Halo Lose Fani, Halo Lose, Halo Lose Iva, Halo, Selamat Hari Minggu, Happy Sunday, Selamat Hari Minggu, Selamat Hari Minggu, Halo anak-anak, Selamat Hari Minggu, Wah hari ini Lose lihat Lose Fani, Lose Iva, Cantik-cantik ya anak-anak, mereka pasti dandan dulu nih sebelum siap-siap memuji Tuhan, bagaimana dengan kalian? Sudah mandi belum? Sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Hmm, nah anak-anak kita mau belajar memberi hanya yang terbaik kepada Tuhan, tapi memberikan yang terbaik itu seperti apa ya Lose Iva? Hmm, kayaknya bisa dengan suara kita Lose saat kita memuji Tuhan. Hmm, kalau menurut Lose Fani kita bisa menggerakkan tubuh kita saat kita menyanyi dan memuji Tuhan. Ah, iya-iya betul-betul, kalau begitu kita semua berdiri yuk, kita akan menyanyi ikuti gerakan Lose ya, ikuti gerakan Lose Fani dan juga Lose Iva. Halo, 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 hola, hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Anak-anak, sambil berdiri kita ikuti ya, gerakannya seperti ini, ayo semuanya. Halo, 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 hola, hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Ya, anak-anak sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu, doanya akan dipimpin oleh Lose Fani. Anak-anak mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau begitu memperdulikan kehidupan kami, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, pada saat ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan tolong kami agar kami dapat menyiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup, amin. Amin, terima kasih Lose Fani sudah memimpin kita semua di dalam doa. Anak-anak kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan apa yang kita punya. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan memberikan yang terbaik, cuma karena ikut-ikutan orang lain ya. Bersiap-siap ibadah, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena mau dikasih hadiah, bukan juga karena terpaksa. Bukan seperti itu, tapi kita datang beribadah pada Tuhan, karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena adik, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula anak, adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena adik dan kakak. Cinta, 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 cinta Tuhan. Iya, silahkan duduk anak-anak. Rasa sayang kita pada Tuhan akan memberikan kita perasaan untuk selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan selalu menjadikan kita kesayangannya. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku. Sebagai anakmu, memanggilmu Bapak. Kau yang baik, di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kau lah Bapakku, dan ku anakmu. Anak-anak, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kau telah memilihku. Menyebutku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku. Sebagai anakmu, memanggilmu Bapak. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapak yang baik, di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kau lah Bapakku, dan ku anakmu. Kau lah Bapakku, dan ku anakmu. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Lose Ifa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firmanmu. Kiranya engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sebagian dari firmanmu. Kami serahkan firman Tuhan ini hanya ke dalam tanganmu. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak, apa kabar semua? Wah, Lose Fon-Fon percaya. Anak-anak semua sehat-sehat dan tentu saja suka cita, bukan? Iya dong, kita harus terus bersuka cita. Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Coba tebak nih, Lose Fon-Fon bawa. Apa ya? Ada yang tahu enggak? Apa ya ini? Hmm, apa ya? Pot semprot ah. Tuh tuh. Hmm, wangi. Hmm, ada yang tahu enggak ini apa? Ih, bener banget. Ini parfum. Hmm, siapa yang disini pernah pakai parfum? Hah? Oh, ada yang pernah? Ada yang belum pernah? Enggak apa-apa. Nanti pinjem parfumnya Mami atau parfumnya Papi. Pakai dikit-dikit. Nah, kalian akan tahu wanginya. Atau kalau kalian belum pernah pakai parfum? Kalian pernah enggak memberi hadiah parfum sama temennya? Ayo, siapa yang pernah kasih hadiah parfum sama temennya? Belum ya? Belum pernah ya? Oh, iya sih. Mahal, Lose. Kan belum ada uang. Aku kan masih kecil buat beli parfum. Enggak apa-apa anak-anak. Nanti kalau sudah gede, sudah punya uang sendiri, bisa deh beliin temennya hadiah parfum kalau dia ulang tahun. Anak-anak, parfum yang asli itu memang harganya mahal. Ada yang satu juta. Ada yang dua juta. Ada yang lima juta. Bahkan ada yang sampai sepuluh juta. Bahkan ada loh parfum yang harganya ratusan juta. Bahkan sampai miliaran rupiah. Hah? Bener, Lose. Ih bener. Kaget ya kalian. Tapi bener loh anak-anak. Ada loh parfum yang harganya ratusan juta. Sampai harganya miliaran rupiah. Nih, Lose mau kasih tahu sama anak-anak. Ada parfum namanya Clive Christian Number One Imperial Majesty Parfum. Parfum ini kamu tahu enggak? Harga lihat ya di gambar ini loh gambar parfumnya. Harganya seratus tujuh puluh tujuh juta. Wah mahal ya tuh. Mahal banget ya. Seratus tujuh puluh tujuh juta. Kenapa parfum ini mahal? Karena anak-anak botol parfum ini dibuat menggunakan bahan yang berkualitas. Leher botolnya itu terbuat dari emas 18 karat. Dan disisipkan berlian 5 karat yang sangat cantik dan cemerlang. Makanya parfum ini mahal. Ada juga loh satu parfum namanya DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle. Nih kamu bisa lihat nih gambarnya nih di belakang. Kamu tahu enggak harga parfum ini berapa? Ada enggak yang bisa tebak? Berapa sih harga parfum ini? Ayo coba siapa yang bisa tebak? Anak-anak harganya 14 miliar. Loh semua pinsan. Harganya 14 miliar loh. Sebanyak apa tuh uangnya 14 miliar? Fantastis bukan? Parfum ini mahal. Karena botolnya itu anak-anak memakai berlian yang cantik-cantik dan juga mahal-mahal. Makanya harga parfum ini 14 miliar. Nih kita berandai-andai ya. Seandainya anak-anak di rumah punya nih. Dua parfum tadi yang mahal-mahal yang satu 177 juta yang satu 14 miliar. Kira-kira anak-anak mau enggak sih kasih satu sama lause ven-ven? Boleh deh yang 177 juta aja. Kira-kira mau enggak? Hmm lause, aku pikir-pikir dulu ya. Mau kasih apa enggak ya? Aduh kasih lause yang bener aja. Ini kan mahal banget harganya. Ah kayaknya enggak di lause. Ya anak-anak sulit ya kalau sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang terbaik yang kita punya kita kasih kepada seseorang. Bukankah lebih baik kita simpan sendiri untuk diri kita sendiri, kita nikmati sendiri daripada kita kasih ke orang. Tetapi berbeda sekali dengan seorang wanita di dalam Alkitab. Ia memberikan yang terbaik, yang berharga dan yang mahal untuk orang lain. Satu hari Yesus sedang makan di rumah Simon Sikusta di daerah Betania. Tiba-tiba datanglah satu orang perempuan dia bawa sesuatu di tangannya. Ya dia membawa buli-buli berisi minyak namanya narwastu. Narwastu itu minyak yang murni dan sangat mahal harganya. Tanpa banyak bicara, perempuan ini tiba-tiba memecahkan leher dari buli-buli itu. Lalu dia mendekat kepada Yesus dan apa yang dia lakukan? Dia menuangkan minyak itu di kepala Yesus. Minyak narwastu yang berharga dan yang mahal itu dituangkan di kepala Yesus. Wah harum minyak wangi itu, minyak narwastu itu memenuhi seluruh ruangan tempat Yesus berada. Orang-orang yang di sana mulai bisik-bisik. Ih sini deh, ngapain sih perempuan itu? Minyak itu kan mahal. Ada lagi yang bilang, itu perempuan gila. Minyak mahal kok dibuang-buang sih? Iya tuh, bodoh bener kan dia. Mending dijual, lalu dipakai beli makanan, beli baju, beli ternak, beli apa yang dia mau. Ngapain sih dia tuang ke kepala orang itu? Yang lain lagi berkata, aduh mending dijual deh minyaknya. Dapat uang banyak kan bisa bantu orang miskin. Wah semua orang anak-anak di dalam ruang itu ngomel dan marah sama perempuan itu. Kok bodoh bener sih jadi perempuan? Kok gila bener sih sesuatu yang mahal malah dituang sia-sia. Anak-anak tau gak kenapa mereka marah? Betul, karena minyak narwastu itu mahal sekali harganya. Harganya itu 300 dinar. Kalau dirupiahkan kira-kira harga minyak itu 35 juta rupiah. 35 juta rupiah, siapa yang punya uang sebanyak itu? Wah itu banyak sekali anak-anak. Makanya orang-orang yang ada di sana bilang itu perempuan bodoh, itu perempuan gila. Tetapi waktu Yesus dengar orang-orang ngeceh, ngomel, marah sama perempuan ini. Yesus tegur orang-orang itu. Kata Yesus begini. Biarkan saja perempuan itu. Kenapa kamu marah sama dia? Kenapa kamu sebel sama dia? Kenapa kamu kesel sama dia? Perempuan ini melakukan sesuatu yang benar kepadaku. Ia memberikan yang terbaik yang dia punya untukku. Itu kata Yesus. Wah anak-anak orang semua diem disitu. Karena perkataan Yesus. Anak-anak hebat bukan perempuan ini? Dia memberikan yang terbaik, yang berharga dan yang mahal yang dia miliki buat Tuhan. Anak-anak kalau punya minyak narwastu itu sesuatu yang sangat berharga. Yang mereka harus kerja. Susah payah mengumpulkan uang baru bisa beli minyak itu. Ini waktu dia punya itu. Dia malah tuangkan kepala Yesus. Tapi walaupun orang lain menganggap dia bodoh. Enggak masuk akal. Gila perempuan ini enggak peduli. Karena dia tahu betul kalau buat Tuhan Yesus. Ia harus melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena dia sayang Tuhan Yesus. Karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Makanya dia kasih yang terbaik, yang termahal, yang berharga yang dia punya. Bagaimana dengan lause dan anak-anak? Apakah kita mengasihi dan sayang sama Tuhan? Kalau kita sayang sama Tuhan. Apa sih yang sudah kita berikan buat Tuhan kita? Lose, aku tuh sayang sama Tuhan Yesus. Tapi aku enggak punya uang yang banyak buat beli minyak wangi. Anak-anak ingat. Sesuatu yang berharga dan terbaik itu bukan hanya soal uang. Bukan cuma soal harta atau benda. Bukan. Kalau engkau sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Engkau pasti mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Misalnya. Waktu engkau beribadah. Engkau beribadah tepat waktu. Waktu ibadah engkau pakai pakaian yang rapi dan bagus. Yang bersih. Bukan baju tidur. Engkau sudah mandi. Engkau sudah rapi. Waktu ibadah. Engkau memuji Tuhan dengan antusias. Dengan suka cita. Tepuk tangan dengan suka cita. Bergerak dengan suka cita. Waktu kau belajar firman. Engkau belajar firman dengan serius. Engkau dengarkan lause yang bercerita dengan serius. Dan engkau bukan saja mendengar. Tetapi engkau melakukan firman itu dalam kehidupanmu. Itu engkau sudah memberikan yang terbaik. Yang buat Tuhan Yesus. Engkau memberikan bagian yang terbaik. Buat Tuhan. Selain itu anak-anak. Ketika anak-anak mau melayani Tuhan. Lause. Misalnya WA besok sama Lause Lia. Lause Caca. Atau Lause Fen-Fen. Atau Lause siapapun. Lause. Aku mau nyanyi buat Tuhan boleh. Wah tentu saja kami senang. Boleh. Boleh sekali kau melayani Tuhan. Lalu kau mau belajar memberikan persembahan. Memberikan apa yang kau punya. Untuk Tuhan. Itu kau sudah memberikan yang terbaik. Buat Tuhan. Anak-anak kita harus ingat. Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik. Dan yang paling mahal dan berharga buat kita. Yaitu nyawanya. Ketika dia mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita. Agar kita selamat. Dia sudah memberikan bagian yang terbaik dari dirinya. Yang termahal. Yang berharga. Siapa yang bisa balas. Apa yang Tuhan Yesus berikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa balas. Karena itu mahal sekali harganya. Yang bisa kita lakukan adalah. Memberikan hidup kita. Diri kita. Yang terbaik dari kita. Untuk Tuhan. Karena itu yuk anak-anak kita belajar. Memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Apa yang kita bisa. Mari kita lakukan. Untuk Tuhan. Biarlah perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Juga dikatakan Tuhan kepada kita hari ini. Dan biarlah ayat ini juga menjadi ayat hafalan kita. Yang mengingatkan kita. Untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Markus 14 ayat 6b. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Markus 14 ayat 6b. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Coba kata ia diganti nama anak-anak sendiri. Fen-fen telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepada Tuhan. Ya anak-anak ingat itu. Mari kita melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Memberikan yang terbaik. Yang berharga. Yang mahal. Yaitu diri kita. Kepada Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih. Karena engkau mengajarkan kami hari ini. Untuk memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Karena engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Yaitu dirimu sendiri. Untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan kami. Karena itu ya Tuhan hari ini kami berjanji. Kalau kami beribadah. Kami mau beribadah sungguh-sungguh. Kalau kami bernyanyi. Kami mau bernyanyi sungguh-sungguh. Kalau kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan sungguh-sungguh. Dan kami mau melakukan firman itu. Di dalam hidup kami. Dan kami berjanji. Kami ingin melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik yang kami bisa. Tuhan tolonglah kami. Kami yang terbatas. Kami yang suka lupa. Biarlah Tuhan sendiri yang terus mengingatkan kami. Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ingat ya anak-anak. Yuk mulai hari ini. Kita memberikan yang terbaik. Buat Tuhan kita. Anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang dibawakan oleh Lose Fen Fen. Ingat ya. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan karena disuruh Lose. Tapi kita belajar. Untuk mengasihi Tuhan. Yang terlebih dulu. Sudah mengasihi kita. Nah anak-anak juga bisa memberikan persembahan. Kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kalian bisa transfer ke rekening gereja. Atau titip kepada orang tua kalian. Anak-anak. Sekarang sebelum kita tutup. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Aku mau ikut Tuhan. Bukan sekadar ikut-ikutan ya. Tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut. Bukan ikut. Bukan ikut. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa. Bukan karena mama. Bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa. Bukan karena hadiah. Tapi karena cinta Tuhan. Cinta. 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 Tuhan. Cinta. Bukan karena terpaksa. Tuhan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena hadiah. Tapi karena cinta Tuhan. Cinta. 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 Tuhan Anak-anak sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya Kita tutup di dalam doa dulu ya Semua lipat tangannya, tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lakukan Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Tuhan ajar kami untuk kami selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Tuhan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik Berkatilah setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak sampai ketemu lagi minggu depan ya Daaah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!